Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku salah ucap soal pernyataannya akan membubarkan partai jika ada kader yang korupsi. Meski begitu, Surya Paloh tetap menegaskan tak ingin ada kader partai Nasdem yang korupsi. Pada tahun 2015, mantan kader partai Golkar itu sempat melontarkan pernyataan akan membubarkan Nasdem jika ada kadernya yang melakukan korupsi. Kini seiring berjalannya waktu, ia berusaha untuk mengklarifikasi maksud pernyataannya itu. Surya Paloh memang mengucapkan kalimat itu, tetapi tidak punya maksud membubarkan partainya. Pesan yang ingin disampaikan olehnya adalah kader partai Nasdem yang harus memiliki sikap anti-korupsi. Enggak demikian meaningnya, enggak ada yang lebih tol asteris-asteris dari ketum partai yang mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi partai dibubarkan, bodoh dia, kata Surya di kantor Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis, 5.10, dikutip dari wartakotalife.com. Itu saya salah karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu, ujarnya. Sebagaimana diketahui, ada dua kader Nasdem yang menjabat sebagai menteri dan terjerat kasus hukum. Pertama, ada nama mantan menteri Kominfo Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi BTS 4G. Kedua, mentan Syahrul Yassin Limpo yang baru-baru ini berurusan dengan KPK akibat kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Kini, Syahrul pun telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai mentan pada Kamis, 5.10, setelah kasus tersebut menghampirinya. Mengenai pernyataannya beberapa tahun yang lalu itu, Surya Palo sebenarnya ingin menegaskan semangat anti korupsi yang diusung Nasdem. Pria berusia 72 tahun itu ingin kader Nasdem tak melakukan tindakan koruptif. Makna sesungguhnya bukan begitu. Spirit, semangat kita untuk anti korupsi enggak ada artinya kita ini kalau kader kita hanya bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercelah. Untuk apa kita punya institusi seperti ini? Ujarnya. Sementara itu, mengenai kasus yang menimpa SYL, Surya Palo juga sudah memberikan respons melalui konferensi pers di Dinas Demtower, gondang dia pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Ada pun alasan Palo meminta kepada mentan SYL mundur, agar anak buahnya itu bisa fokus dalam berproses di perkara yang turut menyeretnya. Meski begitu, Palo meminta kepada seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hal itu menurutnya penting mengingat sejauh ini mentan SYL belum secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.